Bupati Sidrap Haji Dola Mando menghadiri sekaligus membuka kuliah Perdana Angkatan Pertama Universitas Hasanuddin, Kampus Sidrap, Senin 14 September 2020. Kegiatan berlangsung di gedung ex-kantor dinas pendidikan Pangkajenek Kejumatan Maritangai, Kabupaten Sidrap. Kuliah Perdana diikuti mahasiswa Angkatan Pertama sebanyak 16 orang program studi teknologi produksi ternak dan 20 program studi produksi tanaman pangan. Bupati yang didampingi sejumlah jajaran unhas Kampus Sidrap mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang lulus pada Angkatan Pertama Tahun Ajaran 2020-2021 Universitas Hasanuddin, Kelas Jiaudi Sidrap. Mudah-mudahan Angkatan Perdana ini menjadi gerbong yang menjanjikan, mendorong semangat mahasiswa lain untuk bersama-sama meningkatkan sumber daya manusia dengan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa unhas Kampus Sidrap di tahun-tahun yang datang. Haji Dolamander berpesan kepada mahasiswa agar menjadi orang-orang yang gigi, ulet, dan tidak mudah putus asa. Ia juga mengajak para mahasiswa untuk belajar bersungguh-sungguh serta menerapkan disiplin. Ia juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa para orang tua kalian tentu tidak ingin anaknya terjumus ke pergaulan yang tidak bertanggung jawab dan merusak masa depan kalian. Untuk itu, jadilah generasi penerus yang bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tetapi akan menjadi aset daerah di masa depan. Dari Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno mengabarkan.